selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Sialo jumpa lagi kita di dalam program resepi GKC Margoyudan pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan marilah kita berdoa maha besar Tuhan ala bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia kembali kami anak-anakmu menghadap kehadiratmu mengucapkan puji dan syukur atas penyertaanmu dimana semalam engkau telah lelapkan tidur kami dan pada pagi yang indah ini engkau bangunkan kami dalam keadaan yang sehat bapak jika sebentar lagi kami akan merenungkan firmanmu berbicara lah kepada kami melalui firmanmu karena firmanmu dan melalui firmanmu engkau sendiri memberikan pelajaran baru bagi kami dan melalui firmanmu kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendakmu di dalam seluruh kehidupan kami mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Bapak dan ampunkanlah dosa-dosa kami hanya di dalam nama Putra Mial Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Yesaya 10 ayat 20 sampai 27a dan saya akan membacakan di ayat 27a Yesaya 10 ayat 27a pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap Renungan pada pagi hari ini diberikan judul Bila Roh Tuhan Bekerja Sesuatu Pasti Terjadi Dalam melayani pekerjaan Tuhan atau mengerjakan panggilannya kita tak bisa mengandalkan kekuatan sendiri kita sangat membutuhkan kuasa roh kudus Urapan kuasa roh kudus inilah yang sanggup melepaskan dan membebaskan semua belenggu dan kuk di dalam kehidupan seseorang bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku di rumah Tuhan semesta alam Zakaria 4 ayat 6 Roh kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya karena kita adalah baik roh kudus Tanpa roh kudus turut bekerja kita tak akan mampu melakukan perkara-perkara besar atau melakukan pekerjaan yang seirama dengan hati Tuhan Maka dari itu kita sangat memerlukan aliran kuasa roh kudus Bagaimana supaya kita mengalami urapan kuasa Tuhan? adalah mutlak kita meneladani Kristus saat ia melayani di bumi dimana kehidupan Kristus senantiasa dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi sehingga ia sanggup melepaskan manusia dari segala belenggu yang mengikatnya Bapak surgawi mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia kisah para rasul 10 ayat 38 Urapan inilah yang mampu menarik banyak orang untuk datang kepadanya namun hati nurani manusia telah dikuasai oleh iblis sehingga mereka memusuhi Kristus dia yang selalu melakukan perbuatan baik dan menyatakan mujizatnya justru selalu dicari-cari kesalahannya dipenci dan dihujat oleh manusia sampai sekarang untuk memperoleh urapan kuasa roh kudus tak ada jalan lain selain harus memiliki hati haus dan lapar akan hadirat Tuhan membangun persekutuan karib dengannya dan tak mendukakan roh kudus melalui ketidaktaatan kita urapan kuasa roh kudus dapat lenyap dan meninggalkan kita ketika kita hidup menyimpang dari firman Tuhan dan tak lagi punya hubungan yang karib dengan Tuhan oleh karena itu Rasul Paulus menasihati berdoalah setiap waktu di dalam roh Efesus 6 ayat 18a Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan bila kita hidup dalam persekutuan karib dengan Tuhan dan taat melakukan kehendaknya kuasa roh kudus akan bekerja melalui kita Haleluya Amin Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan demikianlah program resabi pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Amin Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan